Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ada sekitar 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah. Hingga saat ini statusnya belum bisa dilakukan pembangunan untuk IKN. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ada sebagian lahan di ibu kota Nusantara IKN yang bermasalah. Hal itu disampaikan AHY usai menghadiri rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta, Kami Siang. AHY menyebut, dari 36.000 hektare lahan yang sudah disiapkan OIKN, ada sekitar 2.086 hektare lagi yang masih bermasalah. Angka tersebut memang masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan cakupan lahan yang disiapkan. Di 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk OIKN ini, ada sekitar 2.086 hektare lagi yang masih ada sedikit permasalahan. Saya mengatakan ada permasalahan di sini karena ada masyarakat yang masih menduduki ataupun memiliki status di sejumlah kawasan tersebut. Ada sejumlah bidang. Tidak semua, tapi hanya sebagian yang tentunya harus kita atensi. Prinsip dasarnya adalah pembangunan tentu harus berjalan dengan baik, sukses, tapi tidak boleh ada warga masyarakat yang kemudian tidak mendapatkan keadilan. Menteri ATR AHY mengatakan, sebagian lahan tersebut masih ditempati oleh masyarakat. Pada konteks ATR BPN, pihaknya tidak akan menerbitkan sertifikat kepemilikan jika lahan belum bersih termasuk di lahan IKN. Alhasil, statusnya belum bisa dilakukan pembangunan untuk IKN. Meski jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan total lahan yang telah disiapkan, AHY ingin tetap memperhatikan aspek tersebut. Tujuannya adalah memberikan keadilan bagi masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.